PEMBICARA 1 Penyesuaian dan integrasi tarif di sejumlah ruas tol pada tahun ini Dimana penyesuaian tarif ini diklaim sebagai kebijakan yang rutin Dilakukan setiap 2 tahun sekali Meski demikian rencana tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sedikitnya ada 9 ruas jalan tol yang akan mengalami kenaikan tarif Di antaranya ialah jalan tol penjaringan Kebon Jeruk, Ulu Jami, Pondok Pinang Taman Mini Cikunir, Cakung Rorotan, Kebon Jeruk Ulu Jami, Pondok Pinang Taman Mini, Cikunir Cakung, Akses Tanjung Priuk, serta Pondok Aren Ulu Jami Sedangkan untuk tarif integrasi akan diterapkan pada ruas tol Jakarta Cikampek Dan Jakarta Cikampek Elevated 2 Sebelumnya Kementerian PUPR telah memutuskan untuk menunda penyesuaian Tarif ruas tol Cikampek Purwakarta pada larang Atau Cipularang sepanjang 56,1 km Dan ruas tol pada larang Cilengi atau Padelengi sepanjang 35,15 km Ada pun sebelum diberlakukannya penyesuaian tarif jalan tol Pihak jasa marga akan tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat Dan konsultasi dengan kepala daerah Dimana penyesuaian tarif tol ini telah diperhitungkan dalam rencana bisnis Guna mengembalikan investasi sekaligus melakukan program peningkatan pelayanan Berbagai sumber IDX Channel Ya sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Joko Setiawarno Pengamatan Transportasi dan juga Pengajari Teknik Sipil Unika Sugiyo Pranoto Selamat pagi Pak Joko Selamat pagi Mas Wiki Terima kasih Pak Joko sudah bergabung bersama kami di Market Review Pak Joko mengenai penyesuaian tarif di sembilan ruas tol Yang dikelola oleh PT Jasa Marga Sudah disampaikan bahwa ini adalah pola penyesuaian tarif Yang secara rutin dilakukan 2 tahun sekali Tapi mengingat kita kemudian sedang ada di masa yang cukup sulit Apakah secara momentum ini bisa dilakukan? Ya ya Kalau saya tidak salah itu operatornya ada 4 ya Jadi badan usaha jalan naunya 4 di lingkar tol itu 9 ruas yang akan dinaikkan itu sesuai dengan jadwalnya Salah satunya PT Jasa Marga Karena kalau ada jalan tol orang selalu mengenai jasa marga Apakah operatannya sudah banyak? Lebih dari 5 ini ya Nah kenaikan tarif itu Memang itu amanah dari undang-undang dan undang-undang jalan Dan juga di PP Ada PP mengenai jalan tol Itu pasal 6-8 gak salah ya Jadi bahwa itu naikkan setiap 2 tahun sekali Di PP 6-15 tahun 2005 Ya 2005 itu jalan tol Nah itu tujuannya adanya Apa Aturan itu adalah sebenarnya untuk menarik investor Jalan investor itu kalau gak ada jaminan dia Barinya naik dia juga Tidak bisa memperfeksi Jalan tol itu kapan dia akan Apa Lepas Artinya konsersinya akan hilang Karena dalam kurung waktu tertentu Jalan tol itu sudah Dikembalikan pada negara Ya Contohnya Kalau kita lihat Menggunakan jalan tol apa Jogorawi Itu sudah Masa konsersinya sudah selesai Masalahnya sekarang masih membayar Itu mungkin lebih panjang untuk Operasional aja Pemeliharaan Tapi Konsersinya sudah selesai Dan Lebih murah kan Dibandingkan tol-tol yang baru itu Rata-rata Kalau tol baru itu per kilometernya Rp 1.000 Kalau yang layang malah Rp 1.250 Rp 1.000 Nah Kenaikan ini Memang tidak serta-merta naik Tentunya Ini juga Harus mulai satu proses Ada mekanismenya Jalan tol itu Ada namanya SPM Nah SPM itu Lebih ringgi lagi nanti Jadi keamanan Kenyamanan Sebagainya lah Dinilai Siapa yang menilai Itu adalah Badan Pengelola jalan tol PPJT Ya Badan pengaturan jalan tol Badan pengaturan jalan tol PPJT Itu yang melakukan Penilaian Seandainya itu dinilai Memang layak Setelah dengan SPM-nya Yaitu Mereka berhak Mendapat Kenaikan Untuk Yang diajukan Setiap dua tahun itu Namun Kalau tidak Mengisarat Ya Tidak naik Ya Itu kondisi yang Yang real Yang nyata lah Namun Saat ini kan Kondisi Bukan hanya Dunia juga Sedang masa Pandemi ini Tentunya ekonominya Agak melambat Ya Jadi ini bisa menjadi Bahan pertimbangan Apakah Harus naik Atau tidak Atau ditunda Atau mungkin Ada klasifikasi Lainnya lagi Sehingga Kalau langsung naik Mungkin bisa jadi Masyarakat juga Belum bisa menerima Keseluruhannya Masih pun Kayakannya sebenarnya Tidak besar juga 5% Tapi kan Kondisi Psikologis Masyarakat juga Harus dilihat Baik Ya Pak Joko Seperti Anda Yang tadi sampaikan Misalnya saja Dari Badan Pengawas Jalan Tol Sendiri melihat Bahwa oke Ini memang Menjadi Satu Momen Yang Bisa kemudian Dinaikkan Ataupun Dilakukan penyesuaian Tarif tol Artinya Most likely Mungkin akan dinaikkan Atau seperti apa Karena Dilihat dari Apa Pemenuhan Seperti misalnya Fasilitas Ataupun Infrastruktur Jalan Tol Sendiri Ya Memang Dapat dilakukan Penyesuaian Tarif Tapi Ada pertimbangan Lain yang juga Harus di Apa Dipertimbangkan lah Bagaimana sebetulnya Masyarakat dapat melihat Ini apakah Kemudian menjadi Sebuah momen Yang tepat Atau tidak Nah Menurut Anda Apa yang Apa yang bisa Dilakukan lah Oleh operator Sendiri Terkait dengan Wacana ini Ya tentunya Memutuskan nanti Naik atau tidak Itu dari pemerintah Melalui Badan pengatur Jalan Tol Atau BPCT Itu ya Nah Kondisi-kondisi Seperti ini Sebenarnya Bisa jadi Pertimbangan pemerintah Juga Apakah Mau tetap naik Atau ditunda Ya Atau mungkin Bertahap Kenaikan itu Bisa seperti itu Ya mungkin Nanti Ujungnya adalah Masa konsesinya Bisa ditambah Gitu kan Yang saya lain katalah Kalau dia membangunnya Kontraknya Konsesinya Membangun Kemudian Kan Sistemnya Dibangun Dioperasikan Kemudian diserahkan Ya Itu nanti Katalah 30 tahun Atau 40 tahun Nah Kalau ternyata Dihitung kembali Kembali modal Nah masa kondisinya Bisa ditambah juga Ya Tapi dengan kondisi Seperti ini Setidaknya Menjadi Pertimbangan pemerintah Untuk Tidak segera Pemenaikan Ya tapi dengan Pertimbangan tadi ya Masih ada Satu segmen Pak Joko kita lanjutkan Usajedah berikut ini Dan Pak Joko tetap di Market Review Usajedah Kami akan segera kembali Sampai jumpa av 2 3 3 5 7 9 10 10 14 Terima kasih.